Jaksa penuntut umum akan panggil paksa dua saksi untuk sidang obstruction of justice, kasus tewasnya Yusua. Kedua saksi yang merupakan anggota divisi Propampolri sudah tiga kali mangkir dari panggilan sebagai saksi. Sidang lanjutan obstruction of justice dengan terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria kembali digelar di pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun empat orang saksi yang dipanggil oleh JPU seluruhnya berhalangan hadir. Salah satu saksi, Seno Soekarto, selaku Ketua RT Komplek Polri Duren 3 hingga saat ini masih dalam kondisi sakit keras. Kesaksian Seno terkait peristiwa di Duren 3 akhirnya dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam keterangannya, Seno menceritakan bahwa CCTV di pos keamanan Duren 3 telah diganti oleh orang tadi kenal tanpa seperizinannya. Satu hari setelah peristiwa penembakan Brigadir Yusua 9 Juli 2022 lalu. Sementara itu kedua terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan yang dibacakan. Pasalnya kesaksian Ketua RT dinilai tidak terkait dengan dakwaan CPU. Keterangan saksi tadi sama sekali tidak menyangkut apa yang didakwakan terhadap terdakwa Henra dan Agus. Jadi makanya mereka bilang tidak keberatan, jadi tidak ada hubungannya dengan dakwaan terhadap mereka berdua. Udah itu saja. Dua saksi lainnya atas nama Radit Hernawah dan Agus Sarepol Hidayat selaku anggota DIV Pro Pampori juga berhalangan hadir dengan alasan masih menjalani tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Lantara sudah tiga kali mangkir memenuhi panggilan sebagai saksi, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum akan memanggil dua orang saksi tersebut secara paksa. Karena keduanya dinilai memiliki keterangan penting yang perlu diuji kebenarannya dalam persidangan. Jaksa Penuntut Umum Jaksa Penuntut Umum